Kita soan ke beliau menyampaikan itu dan beliau sudah tahu, tentu saja sudah tahu kita sudah bergerim surat, tentu sudah mendapatkan mandat juga dari Romo Paus Franciscus. Wah cukup lama kita berbicara dan ternyata beliau juga sudah mempelajari Indonesia. Yang terkejut itu saya. Bulu bercerita, Indonesia ini lain. Indonesia ini Islam yang diramu dengan tradisi lokal dan tradisi lokal Anda itu sangat kaya. Dia malah menudukan. Saya cerita dalam bahasa Inggris ya, kadang-kadang belum menyebut bahasa Arab dan saya jawab juga ya. Saudara-saudari, saya Romo Budi dari Unit Pengembangan Pastoral Komunikasi Kusupan Agung Semarang. Saat ini bersama Profesor Almakin. Pagi, Romo. Pagi. Bagaimana kabarnya, Prof? Baik, Romo. Baik selalu ya. Baik selalu, Romo. Gini, Prof. Kita mau bincang-bincang tentang peristiwa deket-deket ini ya, terkait nanti penghargaan Dr. Honoris Kausa untuk beberapa tokoh yang nanti akan terjadi tanggal 13 Februari. Ini nanti kita ngobrol-ngobrol supaya nanti kalayak ramai makin paham ya, dimaksud Uwin mengadakan peristiwa besar ini. Tentu ada mandat tertentu ya, disampaikan. Maka di beberapa saat ini kita ngobrol. Ini menarik, Prof. Karena mungkin Uwin sudah beberapa kali ya memberi penghargaan ini ya. Tidak banyak. Tetapi ada juga ya sebelum ini. Uwin Sundan Kalijaga itu tidak banyak memberi Dr. Honoris Kausa. Baru 4 selama ini. Oh, baru 4. Baru 4 ya. Ini berarti nanti yang ke? Yang ke 5, ke 6, ke 7. Jadi sejak usia Uwin mulai berdiri tahun 51, Uwin Sundan Kalijaga ini tidak banyak memberi Dr. Honoris Kausa. Oh, iya, iya. Berarti lalu ini menjadi, tentu akan bertambah ya, tentu ya. Semakin, semakin ini. Dan ini menarik ya untuk kontak ini ya. Pemberian Dr. Honoris Kausa ini kan untuk tiga lini tokoh ya sebenarnya. Dari pemimpin ya. Umat. Dari NU, Muhammadiyah, dan Gereja Katolik ya. Gereja Katolik. Nah, ini mungkin juga ada alasan mengapa yang dipilih ini tokoh-tokoh ini gitu. Ya, betul. Ya, pertama karena peran tokoh itu sendiri tentu saja ya. Pertama kan kepada Pak Ketua BPNU, Gyei Haji Yahya Khulel Setaku. Beliau dari sisi amal atau dari sisi apa yang sudah dilakukan, memang sudah layak ya. Beliau sudah lama bekerja sama dan mengikuti gustur Gyei Haji. Oh, iya, iya. Beliau menjadi jurubicara dulu. Beliau menjalin kerjasama banyak dengan umat lain. Tidak hanya NU, tidak hanya Muhammadiyah, tetapi juga kelompok yang berbeda ya. Beliau juga berkunjung ke banyak organisasi keagamaan di negara lain juga ya. Dan terutama beliau juga aktif di kelompok-kelompok lintas iman ya. Kusya. Kusya, ya. Jadi itu. Dan kebetulan saat ini beliau menjadi ketua umum BPNU. Bahasa Nahdlatul Ulama. Jadi ini sebuah kebetulan. Artinya kita juga sekaligus mengangkat Nahdlatul Ulama untuk kita letakkan pada posisi yang seharusnya. Yang kedua, kepada Dr. Sudibyo Markus. Kebetulan beliau pernah menjadi ketua, salah satu ketua Muhammadiyah, PP Muhammadiyah, tahun 2005-2010. Yang menonjol dari beliau adalah aksi kemanusiaannya. Ya, bantuan ke Gaza, bantuan ke Eropa Timur, palang merah internasional, kemudian perdamaian. Beliau berperan dalam perdamaian antara pemerintah Filipina dan kelompok Muslimuru. Beliau berperan di situ. Dan saya kira beberapa tulisan-tulisan beliau juga lebih banyak pada aksi, pada amal di lapangan. Ini agak sedikit berbeda. Yang satu konsep, yang satu lebih banyak pada amal. Dan yang ketiga, tentu saja, Kardinal Miguel Angel Ayuso Tuiho. Beliau kardinal yang menjadi presiden interfit di Vatikan. Dan beliau sangat berpengalaman tentu saja dengan gerakan lintas iman. Saya berjumpa beliau di Vatikan, di kantor beliau, diterima waktu itu. Dengan Pak Dirjen Bimas Katolik, Pak Tok Tok. Dan di TTIP Surat juga sama Gus Yahya. Pendangan beliau untuk R20 waktu itu. Dan juga ditemani dari kedubes pihak, kedubes Vatikan. Untuk Vatikan dari Indonesia. Beliau menyapa kami dalam bahasa Arab. Dan beliau paham persis gitu ya, apa yang dimaksud beberapa tradisi Islam, beberapa ajaran Islam. Beliau sangat terbiasa. Dan saya kira bahasa Arab beliau ya, sudah berdialek ya. Sudah memakai lahja ya. Ulama di Sudan, beliau sering berkunjung ke Damaskus, ke Mesir gitu ya. Jadi, urusan antar umat beragama, Kardinal Ayuso ini memang. Memang patut kita angkat dan patut kita jadikan tauladan di Indonesia. Indonesia ini kan memerlukan tauladan real. Ini lho Gus Yahya, ini Pak Dr. Sudipio Marcus, ini Kardinal Ayuso. Dan beliau ditunjuk langsung oleh Romo Paus ya. Francis Gus. Dan kebetulan saya sudah sowan juga kepada beliau. Waktu itu saya menyertai Gus Yahya, Ketua BNU, dan Pak Menteri Agama, Gus Menteri, Gus Yakut ya. Masing-masing diberi waktu menyampaikan ya. Saya nggak tahu persisnya apa yang disampaikan beliau-beliau. Tapi saya kira sama ya, antar iman, kerjasama, antar kelompok, persaudaraan, antar manusia, memperkokoh kesadaran bersama. Saya menyampaikan kepada Romo Paus. Terus terang, kita sudah berkirim sulat kepada Anda beberapa kali. Kita menawarkan bagaimana kalau Uwin Sunan Kalejaga memberi gelar honoris kepada Kausa, kepada Romo Franciscus. Dan beliau langsung terang-terang menjawab, Sudah, sudah saya delegasikan dengan suara bahasa Inggris yang jelas. So please, Kardinal Ayuso, I have to communicate with him. Sangat jelas. Wah, beliau masih mengingat gitu ya. Jadi beliau yang saya kagum adalah beliau kan seorang Paus ya. Orang yang urus aja banyak. Tapi beliau masih mengingat surat saya. Dan beliau mengingat persis. Sudah saya delegasikan dan silahkan berkirim. Dalam bahasa yang sangat jelas. Saya terkejut waktu itu. Terus kami pulang ke Indonesia dengan hasil yang mengembirakan. Terus kemudian saya berkunjung lagi ke Fatikan beberapa saat untuk menegaskan itu. Saya berkunjung soan ke kantornya Kardinal, Romo Kardinal. Oh, ke Kardinal Ayuso. Iya, ke Kardinal Ayuso. Bersama dengan Pak Dirjen Bimas Katolik. Pak Dirjen PLT Bimas Katolik Pak Toto. Kita soan ke beliau menyampaikan itu. Dan beliau sudah tahu. Tentu saja sudah tahu. Kita sudah berkirim surat. Tentu sudah mendapatkan mandat juga dari Romo Paus Franciscus. Wah, cukup lama kita berbicara. Dan ternyata beliau juga sudah mempelajari Indonesia. Yang terkejut itu saya. Beliau bercerita, Indonesia ini lain. Indonesia ini Islam yang diramu dengan tradisi lokal. Dan tradisi lokal Anda itu sangat kaya. Dia malah menunjukkan. Saya cerita dalam bahasa Inggris ya. Kadang-kadang beliau menyebut bahasa Arab. Dan saya jawab juga ya. Beliau bercerita, Indonesia ini harus kita perhatikan. Dan bahkan menegangkan ini Indonesia harus menjadi contoh. Tidak haruslah kalau orang beriman dan beragama yang berbeda. Terus ujung-ujungnya konflik. Kita harus harmoni, harus membangun kebersamaan. Harus saling memahami bahwa kita memang imannya berbeda. Jadi pembicaraan cukup lama di kantor Cardinal Ayuso. Ditemani Romo Heru. Jangan lupa. Romo Heru kebetulan pernah mengambil kelas Cardinal Ayuso. Pernah mengambil salah satu kelas waktu di Italia. Ini narasi yang indah yang tadi dikatakan oleh Prof. Iya, Romo. Makin. Artinya menghadirkan tokoh-tokoh yang memang sebenarnya harus selalu ada ya, Prof. Mungkin harus semakin banyak itu ya tokoh-tokoh seperti yang diundang. Iya, sebetulnya di Indonesia saat ini yang kita perlukan adalah tauladan. Adalah contoh nyata. Seorang figur yang bisa kita tiru. Itu yang bisa, yang seharusnya kita hadirkan di publik. Iya, terus terang saja Indonesia ini kan mengalami persimpangan. Setelah kita buka Keran Demokrasi, pemilihan umum terbuka, memilih presiden secara langsung, Pilkada, Gubernur, Bupati secara langsung. Ini mempunyai dampak. Dampaknya, ya orang menggunakan identitas, menegaskan kampanyenya. Dan itu wajar di Amerika juga terjadi, di Eropa juga terjadi ya. Kita tidak satu-satunya ya. Dan kadangkala agama, sentimen keagamaan tepatnya, itu digunakan di publik untuk tujuan tertentu. Dan hasilnya adalah tensi, eskalasi. Tensi naik, dan bisa kita lihat di media sosial. Di Twitter, di Instagram, di Facebook. Selama masa reformasi dan selama era digitalisasi ini, yang ada adalah tensi. Tensi panas, gitu. Satu kelompok mendukung calon ini. Kelompok lain mendukung calon itu. Dan ini kadang-kadang dijastifikasi dengan argumen teologi. Persis di situ ya. Dikait-kaitkan dengan cara beribadah. Dikaitkan dengan ketuhanan. Dikait-kaitkan dengan iman. Dan ini tidak tepat. Dan disayangkan. Dan disayangkan. Dan kita saksikan, ini tidak baik untuk Indonesia. Indonesia memerlukan pendingin. Indonesia memerlukan rim. Indonesia memerlukan kesadaran kembali lagi kepada prinsip keragaman. Bindikan-bindikan. Prinsip saling menghormati. Prinsip toleransi dan moderasi. Moderasi beragaman. Bersikap, bersikap menahan diri ya. Tidak berlebihan ya. Dan menghargai yang lain. Nah, tiga umat ini kita, sengaja tiga umat ini kita angkat. Katolik, NU, Muhammadiyah. Ini merupakan simbol dari pilar. Pondasi. Bisa dikatakan pindasi. Tidak hanya pilar ya. Pondasi Indonesia. Kita ingat. Waktu Bung Karno. Dan kawan-kawan mendirikan negara ini. Misalnya salah satu tempat yang spesial bagi saya. Yang baru saja saya kunjungi adalah Inde. Inde. Inde ini disebut. Lahirnya Pancasila di situ. Karena Bung Karno katanya. Merenung di bawah pohon sukun. Dan katanya cabang yang lima. Mengilmami Pancasila. Dan jangan lupa. Bung Karno juga merenung di gereja Satu Yosep. Di situ bertemu dengan dua romo. Dua romo Belanda. Satu namanya romo Bunga. Beliau berdiskusi tentang banyak hal. Dan beliau membaca buku-buku. Yang ada di seminari itu. Dan berdialog. Itu sebelum Indonesia Merdeka. Ketika beliau diasingkan di Inde. Bersama dengan ibu Inggit Karnase. Dan mertuanya ya. Di situ saya kira terjadi pergolakan batin Bung Karno. Dan umat muslim jelas ada di situ. Ada Haji Hasan namanya. Ada romo-romo di Santo Yosep. Di gereja itu. Dan saya sempat berkunjung di situ. Ruangannya ada gambar besar. Bung Karno dan luar romo itu. Dan disitulah kontribusi nyata. Yang mempengaruhi Indonesia. Dan akhirnya melahirkan Indonesia. Yaitu dari konsep-konsep. Dari kekayaan. Dari khasanah katolik. Dan betul Bung Karno ini. Bersahabat dengan para imam katolik ya. Sugiyo Pranoto ya. Yonoto Triarkara ya. Dan sepanjang sejarah. Sepanjang sejarah Indonesia. Para romo katolik ini. Tidak hanya menjadi romo bagi umat katolik. Tapi juga membimbing umat lain. Baru saja kita berbincang romo bangun. Romo bangun. Kemudian sekarang masih ada romo magnisuseno. Iya romo magnisuseno juga. Romo-romo yang lain. Dan mereka menjadi romo bagi umat lain. Dan bersedia membimbing anak-anak muda yang muslim. Lewat LSM. Makanya kalau kita kemudian win sunan kali jaga. Memberi honoris kausa kepada kardinal. Ini merupakan simbol. Simbol penghormatan kita. Respek kita. Kepada sejarah bangsa. Bahwa para pemimpin katolik ini juga. Membangun Indonesia. Bersama-sama dengan pemimpin umat lain. Dan inilah yang harus kita tekankan. Dalam akara seremoni. Anugerah honoris kausa. Sebagai simbol pengingat ya. Pengingat. Lalu mungkin juga tanggung jawab sejarah ya. Tanggung jawab sejarah. Benar ya. Tanggung jawab sejarah. Hadiah yang bisa kita berikan kepada umat ya. Kita kan diberi amanah ini. Kepercayaan. Saya kebetulan mendapatkan amanah sebagai rektor. Dan kawan-kawan saya juga sama. Menjadi dekan. Menjadi wakil rektor. Ini mari kita garap bersama-sama. Ini hadiah kita untuk umat. Untuk umat ya. Dan tentu saja NU Muhammadiyah tidak perlu dirakukan lagi. Nah Datuk Ulama ketika era kemerdekaan. Berjuang real ya. Berjuang fisik. Berjuang pikiran. Muhammadiyah juga sama ya. Dan tiga-tiganya. Katolik Muhammadiyah. Datuk Ulama sampai sekarang. Rumah sakit. Sekolah Muhammadiyah tentu. Liding di situ ya. Katolik juga sama. Sekolah ya. Kemudian tadi mendidik anak-anak muda muslim ya. Termasuk tokoh kita di sini. Prof. Mukti Ali namanya. Oh iya. Menjadi menteri agama. Oh iya. Dia aktifis reali no. Jadi sebenarnya sangat dekat ya. Sangat-sangat dekat. Dan real tiap hari juga ya. Tiap hari. Tidak hanya momen-momen sebenarnya ya. Tidak. Tidak hanya konsep. Tapi lalu menjadi hal harian ya. Ini sebetulnya simbolik maknanya ya. Gelarhan Honoris Kausa ini simbolik. Sebetulnya Uin Sonen Kalijaga dengan Sanatadharma. Dan universitas lain. Ini kan sudah sangat erat. Kayaknya ya. Yang Kristen kan dengan Duta Wacana. Kadang-kadang dengan Atma Jaya. Dan Pura Wihara. Ini kan sudah biasa kita bergerak sama. Membangun dan juga menyelenggarakan event-event tertentu. Mulai dari Lebaran. Dari Natalan. Dari Nyepi. Kita selalu bersama. Dan event ini kita tekankan. Ini lho Uin Sonen Kalijaga. Kita harus menjadi tempat yang nyaman. Bagi semua emang. Semua umat. Ini perlu di garis bawah tadi ya. Uin pengen mengupayakan bersama yang lain. Supaya Indonesia ini menjadi rumah bersama. Bahkan dunia ini ya Prof. Menjadi rumah bersama. Yang bisa dihuni. Berbagai orang. Siapapun. Siapapun. Dalam sisi juga entah nanti keberimanan. Kemanusiaan. Bahkan nanti keutuhan ciptaan ya Prof. Jadi Uin ini mempunyai sejarah yang panjang. Tentang antariman. Mulai dari tahun 70. Uin ini waktu itu yang menjadi aktif adalah Prohmukti Ali namanya. Beliau akhirnya menjadi Menteri Agama di era Pak Harto. Era Orde Baru. Beliau menjalin persahabatan. Dan juga kegiatan berupa seminar. Dialog. Menulis-menulis makalah. Dengan realinu. Dengan dharma. Itu tahun 70. Oh tahun 70. Dan itu bersama banyak tokoh ya. Waktu itu tentu belum tokoh. Masih mahasiswa ya. Ahmad Wahib. Dawah Praharjo. Johan Effendi. Itu disini dulu. Ipranya disini. Itu sudah ditulis oleh Greg Barton. Sudah ditulis oleh Greg Barton. Dan namanya limited group. Atau limited circle. Dan itu yang akhirnya mengilami pembaharuan. Atau apalah namanya. Progresif atau apa. Islam di Indonesia. Termasuk Cak Nur Nur Kholis Majid. Itu juga lahir dari kelompok itu. Pak Mukti Ali. Jadi kita mempunyai sejarah panjang. Pak Mukti Ali memproduksi banyak teks ya. Banyak buku-buku. Tapi kecil-kecil itu ya. Misalnya tentang salah satu doktrin beliau. Saya ingat karena saya membaca berkali-kali adalah. Anda tidak bisa masuk surga sendirian. Anda harus mengajak kawan Anda untuk masuk surga. Masuk surga yuk bersama dengan kelompok agama lain. Kata beliau itu. Di dalam buku itu. Dialog antar agama kalau tidak salah judulnya. Dan beliau bukunya banyak. Saya tertegur itu. Oh iya. Dan beliau mencontohkan betapa pentingnya kita berkumpul dengan agama yang berbeda. Dan saling mencoba memahami. Misalnya yang paling dicontohkan Pak Mukti Ali ya. Di dalam buku itu. Misalnya tentang kitab suci. Kitab suci di dalam Islam itu Al-Quran. Itu berbeda dengan fungsi Al-Kitab. Di Kristen maupun Katolik gitu ya. Sangat berbeda ya. Sangat berbeda ya. Yang namanya kalam Tuhan. Logos. Itu ya Yesus sendiri. Sementara di Islam adalah Al-Quran gitu ya. Kalimat Allah ya. Logos gitu ya. Ini yang harus dipahami. Maka kita gak bisa membandingkan. Antara Al-Kitab. Perjanjian baru berjanda lama dengan Al-Quran. Betapa pentingnya memahami tradisi, keakama yang lain. Dan beliau memang punya banyak sahabat. Dengan imam. Dengan pedanda. Dengan biksu. Sampai beliau menjadi mudi agama. Dan tradisi itu terus. Prof Masin masih. Prof Amin Abdullah masih. Masih meneruskan tradisi itu ya. Dan akhirnya melahirkan banyak kegiatan lah. Melahirkan banyak intelektual. Banyak penulis. Tentang dialog antara agama. Dan itu sampai hari ini. Saya kira masih hidup. Di Uni Kalijaga ini. Kita punya dialog center ya. Ketuanya. Itu juga sama. Banyak sekali kegiatannya yang bersama-sama dengan agama lain. Di banyak tempat. Tidak hanya di Pulau Jawa. Tapi sudah. Sudah menasional ya. Jadi. Uni Sunan Kalijaga. Sebetulnya sudah. Sudah mempunyai tradisi yang kuat. Tentang hantar iman. Dan terus terang. Yang mengajar di Uni Sunan Kalijaga ini. Kan ya banyak. Para romo-romo dari Sampadharma. Kesini ya. Kemudian para pendeta dari Dutawacana kesini. Dan sebaliknya. Iya. Dan sebaliknya. Romo rektor. Romo bagus. Itu kan ngajar disini lah. Tim teaching dengan saya. Romo Banar. Panarti. Romo Paskoro. Juga ngajar disini juga. Dan sebaliknya juga sama. Kita juga. Kita juga sama. Kita juga. Mengajar. Juga belajar. Di Sanata Dharma. Di Kendungan. Di Kudang Baru. Belajar. Mengajar. Artinya. Interaksi antar iman di Uni Sunan Kalijaga ini. Sudah cukup. Cukup kuat fondasinya. Dan honoris causa ini menegaskan itu. Honoris causa itu menegaskan itu. Dan. Konon. Uni Sunan Kalijaga ini. Terutama yang kampus timur. Itu ada. Apa. Ada rumah susteran. Sepuluh Uni ini berdiri. Dan kemudian rumah susteran itu. Dihibahkan ke. Kampus kita. Namanya PT. KAY. Oh. Tinggi Agama Islam. Jadi artinya. Kerjasama ini sudah lama. Kerjasama ini sudah lama. Gitu ya. Ini cuma mengingatkan kembali. Ini loh. Kita sudah berkerjasama. Dan. Saya sendiri. Romo Budi sendiri. Saya sendiri juga di Kendungan. Berjumpa dengan Romo. Ini Kendungan. Saya dulu mahasiswa. Prof. Iya. Iya. Dan saya ingat. Mosonyo Ruby. Mosonyo Ruby. Saya berjumpa beliau di Kendungan juga. Karena beliau dosen teologi. Ya. Teologi gereja di sana. Ya. Artinya ini. Ini kita harus juga berani secara publik. Menegaskan bahwa. Kalau kita toleransi. Kita memahami tradisi lainnya. Kenapa harus diam-diam. Iya. Sementara orang yang mempromosikan. Mempromosikan intoleransi. Orang yang mempromosikan. Tidak mau memahami agama lain. Terang-terangan. Terang-terangan. Ya. Mari kita terang-terangan juga. Bahwa. Ini loh. Kita sudah bersahabat dengan. Umat lain cukup lama. Ya. Gitu loh. Ya. Terima kasih Prof. Atas perbincangan kita. Terima kasih. Saya kira tadi sudah sangat jelas. Tujuan dari peristiwa tanggal 13 besok. Terkait penghargaan honoris kausa. Ini perlu Romo. Yang perlu ditegaskan. Yang apa namanya. Apa. Ngedikone Romo. Cardinal tadi. Bahwa Islam Indonesia itu patut untuk. Untuk mengambil peran lebih aktif lagi di dunia. Hmm. Saya kira itu perlu digarisbawahi Romo. Peran dari. Dari umat Islam. Umat Islam. Dan para pemimpin Islam di Indonesia. Untuk lebih aktif lagi di dunia. Di dunia. Dan kita promosikan. Oh ya. Sama-sama kita promosikan ya. 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 Ini juga. Tadi Cardinal Ayuso mengatakan itu. Ya. Ya mudah-mudahan dengan peristiwa. Momentum tanggal 13 ini. Lalu. Benar-benar bahwa. Indonesia menjadi rumah bersama. Lalu dunia menjadi rumah bersama. Dan sungguh di Indonesia ini. Saudara-saudari muslim sungguh berperan. Tidak hanya untuk Indonesia. Tapi juga untuk dunia. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Romo. Atas perbincangan kita. Berkah dalam. Ya, berkah dalam. Terima kasih.